hei yo Risa kembali lagi segi satu kosong dua and welcome to reaksion lagi teman teman selamat menikmati selamat menikmati 45 fakta unik tentang villager di mancraft oke, selamat menikmati channel yang jundikus dan harus oke, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like share dan subscribe oke, kalau sudah enjoy the video 45 fakta unik tentang villager part 2 ya, sesuai janjiku aku bakal ngelanjutin video tentang villager kemarin like-nya jangan lupa dan tanpa berlama-lama let's go to the video yang pertama, kepala bayi villager di bedrock lebih besar dibandingkan di java yang kedua, batas minimal untuk memanggil iron golem adalah 4 villager ya, inilah alasan kenapa orang-orang yang bermain 100 hari di minecraft membuat iron golem farm seperti ini karena ini adalah syarat minimal untuk men-spawn iron golem yang ketiga, villager bisa jadi zombie villager meskipun oleh drone yang menggunakan trident for your information, persentase villager untuk jadi zombie villager itu berbeda-beda setiap difficulty nya 0% untuk easy 50% untuk normal dan 100% untuk hard dan hardcore yang keempat di java, ketika villager membunyikan lonceng villager dari raid akan mendapatkan efek glowing selama 3 detik yang kelima cara satu-satunya untuk menemukan baby nitwit villager di survival adalah dengan menyembuhkan baby zombie nitwit villager oke guys, jadi siapa nih disini yang belum punya minecraft ori dari playstore nah bagi kalian yang gak punya uang dan pengen beli minecraft tenang aja boy itemku lagi ngadain giveaway nih untuk 3 orang yang keenam nitwit villager tetap bisa breeding dengan villager lain dan itu akan menghasilkan baby villager biasa bukan baby nitwit villager yang ketujuh dua nitwit villager yang kawin tetap akan menghasilkan baby villager biasa di reddit juga banyak yang pernah mencobanya jadi ini 100% beneran guys yang ke delapan villager selalu menatap sesuatu yang menatapnya tatap mata saya jadi bukan hanya player saja yang ditatap oleh villager tetapi terkadang mob lain juga cuman mereka gak berani sih untuk menatap wajah dari villager ya iyalah kan mereka pengen lari karena takut yang kesembilan tidak seperti job yang lain job petani dan job perpustakawan sangat sibuk karena villager pekerja yang lain hanya akan berdiam diri sedangkan petani akan melakukan pemanenan dan penanaman tanaman dan perpustakawan akan memeriksa buku setiap beberapa menit sekali atau setiap beberapa detik sekali yang kesepuluh villager pekerja gak bisa kawin saat jam kerja mereka yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 3 siang atau jam 5 sore tapi untuk meet with villager atau villager pengangguran mereka bebas untuk kawin kapanpun enak banget hidup cuman kawin doang yang kesebelas lander worker villager bisa bekerja di cauldron manapun dan cauldron mereka masih tetap bisa diisi air ataupun lava yang kedua belas villager benar-benar dibuat mirip dengan dunia nyata mereka akan berkeliling desa terus menerus untuk mencari job site block yang tersedia dan itu sama seperti di dunia nyata yaitu orang yang baru selesai kuliah pasti akan langsung keliling-keliling indonesia untuk mencari kerja makanya hormati bapak atau emak kalian dan juga hargai aku dengan like video ini yang ketiga belas villager akan bangun dari tidurnya jika kita melempar makanan kepada mereka lapar bos yang keempat belas villager yang terjatuh dari kasur karena didorong-dorong oleh player akan menatap player dengan sinis dan kemudian pergi tidur lagi yang kelima belas di bedrock baby villager punya persentase 10% untuk menjadi beban ketika dewasa sama sih kayak di indonesia tapi untungnya rata-rata pengangguran di indonesia hanya 6,49% pada bulan agustus 2021 kemarin yang keenam belas ketika villager naik level atau mendapatkan trend baru mereka juga akan mendapatkan efek regeneration 1 yang ditandai dengan partikel-partikel pink yang ketujuh belas villager tidak akan diserang oleh witch tapi meskipun witch tidak menyerang villager iron golem tetap akan menyerang para witch yang ke-19 villager akan kehilangan pekerjaannya jika dia pindah dimensi tapi terkadang ada yang harus nunggu 1 menit dulu baru hilang pekerjaannya yang ke-19 villager di java saat waktunya meeting terkadang tidak mau menerima pekerjaan ya mungkin hanya 20% villager yang akan menerima pekerjaan tapi terkecuali ketika mereka terkurung mereka tetap akan menerima job meskipun sedang waktunya meeting yang ke-20 zombie tahu keberadaan villager meskipun villager sedang menghilang ya ini bisa dibilang salah satu kepintaran para zombie berarti gak salah ya waktu itu aku taro zombie di peringkat ke-25 di video ini yang ke-21 nama pertama villager adalah testifikat di beta 1.9 pre-release pada 22 September 2011 yang ke-22 saat villager pertama kali ditambahkan villager memiliki artificial intelligence yang sama dengan babi atau bisa dibilang keperibadiannya mirip bum ya hanya ditambahkan kecerdasan untuk suka keliling-keliling desa aja sih yang ke-23 jika kamu menggunakan research pack programmer art di java maka semua villager akan menggunakan topi hijau yang ke-24 skin-skin villager di village and village update ternyata terinspirasi dari live show 2018 ya ini adalah salah satu produk dari gucci yang ke-25 dulu jeb sempat berpikir untuk menjadikan thread villager seperti quest jadi untuk thread kita harus menyelesaikan quest terlebih dahulu bukan menggunakan emerald seperti sekarang yang ke-26 notch dulu berencana untuk membuat villager berbentuk seperti pigment tapi karena mungkin dirasa kurang jadi notch menggantinya menjadi bentuk seperti sekarang yang ke-27 saat malam hari villager akan berlari sangat-sangat kencang yang ke-28 jika kalian melihat rilis poster minecraft 1.6 disana terdapat villager yang menggunakan blue rob tapi sampai sekarang villager dengan blue rob gak pernah ditambahkan ke dalam minecraft padahal neatweed villager atau green rob villager sudah ditambahkan yang ke-29 villager bisa selingkuh yang ke-30 jika kalian perhatikan lebih seksama skin dari viserman villager ternyata disana ada ikannya tetapi ikan tersebut sudah tidak ada di minecraft karena itu adalah old texture dari raw fish di minecraft yang ke-31 dulu sebenarnya rencana awal mojang adalah menambahkan ruby sebagai alat tukar untuk villager tetapi karena bentuk dari ruby orb dan redstone orb hampir mirip jadi dibuatlah emerald yang ke-32 di bedrock edition villager bisa masuk ke dalam kapal dalam posisi tiduran yang ke-33 jika kalian perhatikan lebih detail lagi ternyata villager sebenarnya gak duduk di perahu hanya tiga perempat berdiri kalau kalian tahu tari saman nah itu mungkin sama kayak gitu ya yang ke-34 di april falls 2014 mojang mengganti semua skin player player minecraft menjadi skin villager dan ini adalah screenshotannya yang ke-35 penyembuhan zombie villager biasanya memakan waktu 4-5 menit tapi jika kamu menaruh kasur dan membuat iron bars di sekitarnya maka itu akan mempercepat waktu penyembuhan yang ke-36 di minecraft 1.4 villager mukanya bisa kalian ganti menjadi bentuk seperti ini yang ke-37 ini adalah bentuk baju dalam dari seorang villager dia menggunakan kaos berwarna abu-abu dan juga celana pendek berwarna abu-abu yang ke-38 villager pertama kali ditambahkan di minecraft adalah beta 1.8 tetapi villager baru ditambahkan ke minecraft pertama kali pada beta 1.9 pre-release yang berarti villager di beta 1.8 sangat-sangat kosong dan tidak berpenghuni sama sekali tapi walau begitu desa ini bukan abandon village yang ke-39 cleric villager di plains village sebenarnya menggunakan jubah yang belakangnya ada gambar salah satu mob di minecraft yaitu creeper ya sama sih kayak skin ku yang ke-40 villager tetap bisa mengetahui keberadaan player meskipun player menghilang yang ke-41 beberapa job block bisa muncul secara natural di suatu desa tapi hal ini sangat jarang terjadi yang ke-42 outfit villager berubah-rubah sesuai dengan pekerjaan dan biome tempat mereka tinggal yang ke-43 villager akan berubah menjadi witch jika tersambar petir yang ke-44 kamu bisa merubah pekerjaan villager jika kamu belum pernah trade dengannya yang ke-45 villager bukan terinspirasi dari squidward melainkan dari shopkeeper di game dungeon keeper 2 oke guys karena aku besok pengen nikah jadi udah gitu aja dan thank you nah udah pukul 5 melainkan dari shopkeeper kamu bisa merubah pekerjaan villager jika kamu belum pernah trade dengannya yang ke-45 villager bukan terinspirasi dari squidward melainkan dari oke guys itulah dia 4 eh yang 45 fakta unik tentang kira-kira adanya sampai 45 ya akan terpotong sama ukrain juridius oke oke bagi sudah tentu video kali ini thank you yang sudah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe nya dan see you in the next video and bye 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 Terima kasih.